KIP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua Saya Muhammad Difa Azhari Dari program studi Buddha Daya Perairan Kali ini kita akan Melakukan praktikum Pengamatan perilaku ikan Di dalam air tawar Dan air asin Untuk mata kuliah Fisiologi hewan air Ikan yang saya pakai Kali ini adalah ikan cupang Ikan yang sudah terkenal Sebagai ikan hias Yang populer Dan juga dikenal sebagai betafis Ikan ini adalah ikan air tawar Ikan cupang adalah Ikan yang berenang lambat Dan mereka senang hidup Di perairan Berarus tenang Seperti yang bisa kalian amati Perilaku ikan cupang di air tawar Yang adalah normal Baiklah sekarang kita Saya rindahkan ikan cupangnya Saya rindahkan ikan cupangnya Kedalam tempat perisi air asin Air asin ini Kita pakai 800 ml juga Takaran garamnya Kita pakai 2 sendok makan Bisa dilihat di sini Ikan cupangnya Mulai kelihatan gelisah Dari ingcangnya Kita bisa lihat tadi Keluar gelembung Ini menandakan Pada proses respirasi Tubuhnya sudah mengalami masalah Akan saya jelaskan di sini Ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya Dengan cara osmosis Terjadi sebagai akibat dari kadar galam Dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya Insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh Kinjal akan memompah keluar kelebihan air sebagai air seni Ikan air tawar harus selalu menjaga dirinya Agar garam tidak melarut dan lolos ke dalam air Kinjal mempunyai glomeruli dalam jumlah banyak dengan diameter besar Ini dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam-garam tubuh Agar tidak keluar dan sekaligus memompah air seni sebanyak-banyaknya Ketika cairan dari badan malpigi memasuki tubuh ginjal Lukasa akan diserap kembali pada tubuh di proksimalis Dan garam-garam diserap kembali pada tubuh di distal Dinding tubuh ginjal bersifat impermeable atau kedap air Terhadap air Ikan mempertahankan keseimbangannya dengan tidak banyak minum air Kulitnya didekuti mukus Melakukan osmosis Osmosis lewat insang Produksi urinya encer Dan memompah garam melalui selsior khusus pada insang Secara umum kulit ikan merupakan lapisan kejam Sehingga garam di dalam tubuhnya tidak mudah bocor ke dalam air Satu-satunya bagian ikan yang berinteraksi dengan air adalah insang Lihat ikan copang sudah mulai lemas dan tidak bertenaga Kelihatannya sudah kelelahan Ini karena insangnya tidak sanggup lagi Karena terlalu banyak memasukkan garam ke dalam tubuhnya Karena organ ikan air tawar tidak didesain untuk bertahan di tempat dengan salinitas tinggi Osmosis adalah proses yang membuat cairan melewati dinding sel hidup Lebih spesifik lagi yaitu merupakan pergerakan air dari area dengan konsentrasi zat terlarut rendah Salah satu konsentrasi zat terlarut tinggi pada membran semi berpori Alasan mengapa ikan air tawar tidak dapat bertahan di air laut dan sebaliknya adalah Karena adanya sifat yang disebut tonisitas atau kemampuan zat terlarut untuk menggunakan tekanan osmosis pada membran Air laut bersifat hypertonik untuk ikan yang tinggal di dalamnya atau ikan laut Artinya kandungan garam di sekelilingnya lebih tinggi dari kandungan garam di dalam ikan Sehingga mereka akan kehilangan air dari dalam tubuhnya terhadap air laut di sekitarnya karena osmosis Untuk mengganti kehilangan ini Ikan air laut minum sejumlah besar air sehingga bisa hidup di air dengan kandungan garam yang tinggi Sebaliknya air tawar bersifat hypertonik untuk ikan yang tinggal di dalamnya Artinya kandungan garam di dalam tubuhnya lebih tinggi dari air di sekitarnya Karena osmosis air terus mengalir di dalam tubuh mereka Agar bisa bertahan hidup ikan air tawar harus terus menerus mengeluarkan urin atau air kencing Nah dengan demikian ketika kamu memasukkan ikan air tawar ke dalam air asin Air di dalam tubuhnya akan mengalir keluar ke air dengan kandungan garam tinggi di sekeliling tubuhnya Sampai mereka akan mati karena dehidrasi Terima kasih terima kasih atas ab 한데 Terima kasih atas abone Sistem ekskresi ikan air tawar berbeda dengan ikan air laut Ikan air laut akan banyak minum air laut dan sedikit mengeluarkan urin yang agak kental yang banyak menggandung garam Sebaliknya ikan air tawar sedikit minum air dan banyak mengeluarkan urin Nah jika ikan air tawar masuk ke air asin ikan tidak bisa mengeluarkan garam yang telah dihisapnya Karena memiliki sistem yang berbeda Garam jika dikonsumsi berlebihan baik pada ikan maupun makhluk hidup lain Akan menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh Jika hal itu terus berlanjut bahkan ikan akan mati karena kehabisan cairan tubuh Terlihat disini ikan cupangnya sudah mengapung dan terlihat sudah tidak bernyawa lagi Baiklah sekarang kita lindahkan ikan cupangnya ke dalam tempat perisi air asin Air asin ini kita pakai 800 ml juga Takaran garamnya kita pakai 2 sendok makan Bisa dilihat disini ikan cupangnya mulai kelihatan gelisah Dari inksangnya kita bisa lihat tadi Keluar gelembung Ini menandakan pada proses respirasi tubuhnya sudah mengalami masalah Akan saya jelaskan disini Ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis Terjadi sebagai akibat dari kadar galam Dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya Inksang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh Ginjal akan memompak keluar kelebihan air sebagai air seni Ikan air tawar harus selalu menjaga dirinya agar garam tidak melarut dan olos ke dalam air Ginjal mempunyai glomeruli dalam jumlah banyak dengan diameter besar Ini dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam-garam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompak air seni sebanyak-banyaknya Ketika cairan dari badan malpigi memasuki tubuh ginjal Lukosa akan diserap kembali pada tubuh lip loksimalis Dan garam-garam diserap kembali pada tubuh lip distal Dinding tubuh ginjal bersifat impermeable atau kedap air Terhadap air, ikan mempertahankan keseimbangannya dengan tidak banyak minum air Kulitnya didekuti mukus Melakukan osmosis, osmosis lewat insang Produksi urinya encer dan memompak garam melalui sosial khusus pada insang Secara umum kulit ikan merupakan lapisan kedap Sehingga garam di dalam tubuhnya tidak mudah bocor ke dalam air Satu-satunya bagian ikan yang berinteraksi dengan air adalah insang Lihat ikan copang sudah mulai lemas dan tidak bertenaga Kelihatannya sudah kelelahan Ini karena insangnya tidak sanggup lagi Karena terlalu banyak memasukkan garam ke dalam tubuhnya Karena organ ikan air tawar tidak didesain untuk bertahan di tempat dengan salinitas tinggi Osmosis adalah proses yang membuat cairan melewati dinding sel hidup Lebih spesifik lagi Yaitu merupakan pergerakan air dari area dengan konsentrasi zat terlarut rendah Salah satu konsentrasi zat terlarut tinggi pada membran semi berpori Alasan mengapa ikan air tawar tidak dapat bertahan di air laut dan sebaliknya Adalah karena adanya sifat yang disebut tonisitas Atau kemampuan zat terlarut untuk menggunakan tekanan osmosis pada membran Air laut bersifat hypertonik untuk ikan yang tinggal di dalamnya Atau ikan laut Artinya kandungan garam di sekelilingnya lebih tinggi dari kandungan garam di dalam ikan Sehingga mereka akan kehilangan air dari dalam tubuhnya Terhadap air laut di sekitarnya karena osmosis Untuk mengganti kehilangan ini Ikan air laut minum sejumlah besar air Sehingga bisa hidup di air dengan kandungan garam yang tinggi Sebaliknya air tawar bersifat hipotonik untuk ikan yang tinggal di dalamnya Artinya kandungan garam di dalam tubuhnya lebih tinggi dari air di sekitarnya Karena osmosis air terus mengalir di dalam tubuh mereka Agar bisa bertahan hidup Ikan air tawar harus terus menerus mengeluarkan urin atau air kencing Nah dengan demikian Ketika kamu memasukkan ikan air tawar ke dalam air asin Air di dalam tubuhnya akan mengalir keluar ke air dengan kandungan garam tinggi di sekeliling tubuhnya Sampai mereka akan mati karena dehidrasi Ketika kamu memasukkan ikan air Sistem ekskresi ikan air tawar Berbeda dengan ikan air laut Ikan air laut akan banyak minum air laut dan sedikit mengeluarkan urin yang agak kental Yang banyak menggandung garam Sebaliknya ikan air tawar sedikit minum air dan banyak mengeluarkan urin Nah jika ikan air tawar masuk ke air asin Ikan tidak bisa mengeluarkan garam yang telah dihisapnya Karena memiliki sistem yang berbeda Garam jika dikonsumsi berlebihan baik pada ikan maupun mahluk hidup lain Akan menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh Jika hal itu terus berlanjut Maka ikan akan mati Karena kehabisan cairan tubuh Terlihat di sini Ikan cupangnya sudah mengapung Dan terlihat sudah tidak bernyawa lagi Baiklah sekarang kita lindahkan ikan cupangnya Kedalam tempat perisi air asin Air asin ini kita pakai 800 ml juga Takaran garamnya kita pakai 2 sendok makan Bisa dilihat di sini Ikan cupangnya mulai kelihatan gelisah Dari inksangnya kita bisa lihat tadi Keluar gelembung Ini menandakan Pada proses respirasi Di tubuhnya sudah mengalami masalah Akan saya jelaskan di sini Ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya Dengan cara osmosis Terjadi sebagai akibat dari kadar galam Dalam tubuh ikan yang lebih tinggi Dibandingkan dengan lingkungannya Inksang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam Dari lingkungan ke dalam tubuh Ginjal akan memompak keluar kelebihan air sebagai air seni Ikan air tawar harus selalu menjaga dirinya Agar garam tidak melarut dan olos ke dalam air Ginjal mempunyai glomeruli dalam jumlah banyak Dengan diameter besar Ini dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam-garam tubuh Agar tidak keluar dan sekaligus memompak air seni sebanyak-banyaknya Ketika cairan dari badan malpigi memasuki tubuh ginjal Lukosa akan diserap kembali pada tubuh lipoksimalis Dan garam-garam diserap kembali pada tubuh liposimalis Dinding tubuh ginjal bersifat impermeable atau kedap air Terhadap air Ikan mempertahankan keseimbangannya dengan tidak banyak minum air Kulitnya didekuti mukus Melakukan osmosis Osmosis lewat insang Produksi burinya encer Dan memompak garam melalui selsor khusus pada insang Secara umum Kulit ikan merupakan lapisan pedam Sehingga garam di dalam tubuhnya tidak mudah bocor ke dalam air Satu-satunya bagian ikan yang berinteraksi dengan air adalah insang Lihat ikan cupang sudah mulai lemas dan tidak bertenaga Kelihatannya sudah kelelahan Ini karena insangnya tidak sanggup lagi Karena terlalu banyak memasukkan garam ke dalam tubuhnya Karena organ ikan air tawar tidak didesain untuk bertahan di tempat dengan salinitas tinggi Osmosis adalah proses yang membuat cairan melewati dinding sel hidup Lebih spesifik lagi Yaitu merupakan pergerakan air dari area dengan konsentrasi zat terlarut rendah Salah satu konsentrasi zat terlarut tinggi pada membran semi berpori Alasan mengapa ikan air tawar tidak dapat bertahan di air laut dan sebaliknya Adalah karena adanya sifat yang disebut tonisitas atau kemampuan zat terlarut Untuk menggunakan tekanan osmosis pada membran Air laut bersifat hypertonik untuk ikan yang tinggal di dalamnya atau ikan laut Artinya kandungan garam di sekelilingnya lebih tinggi dari kandungan garam di dalam ikan Sehingga mereka akan kehilangan air dari dalam tubuhnya terhadap air laut di sekitarnya Karena osmosis untuk mengganti kehilangan ini Ikan air laut minum sejumlah besar air sehingga bisa hidup di air dengan kandungan garam yang tinggi Sebaliknya air tawar bersifat hypertonik untuk ikan yang tinggal di dalamnya Artinya kandungan garam dalam tubuhnya lebih tinggi dari air di sekitarnya Karena osmosis air terus mengalir di dalam tubuh mereka Agar bisa bertahan hidup Ikan air tawar harus terus menerus mengeluarkan urin atau air kencing Nah dengan demikian ketika kamu memasukkan ikan air tawar ke dalam air asin Air di dalam tubuhnya akan mengalir keluar ke air dengan kandungan garam tinggi di sekeliling tubuhnya Sampai mereka akan mati karena dehidrasi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!